Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai mam saya semuanya Selamat menjalankan aktivitas, semoga dilancarkan urusan dan diperluas rezekinya, amin Hari ini aku bangun jam 3 pagi teman-teman Aku nih lagi packing-packing persiapan mau jenggu kak Salwa di pondok Sebenernya sih persiapannya gak gitu banyak ya, karena udah aku pipil kemarin kan packing yang di kardus sebelahnya itu Itu isinya jajanan ya teman-teman, full 1 kardus, pesenannya kak Salwa Terus ini aku lagi siapin tambahannya, seperti kaos kaki, botol, sama rok hitam Terus habis ini aku juga mau langsung masak untuk bekal dibawa ke pondok pesantren Ini pun requestannya kak Salwa, teman-teman dia minta dimasakin masakanku gitu Nah udah selesai packing-packing persiapan Barang yang udah di list sama kak Salwa, sekarang lanjut aku mau langsung masak aja Pertama aku mau masak nasi dulu, teman-teman agak banyak ya, karena nantikan mau dibawa Nah itu disebelahnya ada jambu kristal, nanti juga akan aku bawa Jadi nanti biar bisa makan bareng disana Untuk berasnya aku masak 4 cup ya teman-teman, aku cuci bersih dulu Terus untuk kentangnya sudah aku kupas dan aku potong dari semalem ya Ayamnya juga udah aku turunin Aku tuh ya mams, kalau lagi waktunya jengukin kak Salwa, rasanya tuh semangat banget Jadi walaupun bangun jam 3, tetep aja semangat Padahal kan malemnya kan suka begadang ya teman-teman, bayinya bangun minta susu Tapi rasa ngantuk sama capeknya tuh jadi hilang ya teman-teman Karena saking semangatnya mau ketemu anak Langsung aja aku kasih telah menonton Aku mau mulai masaknya Ini kak Salwa tuh minta dibikinin perkedel teman-teman Ini jendelanya aku buka dulu ya teman-teman Tenang aja insya Allah aman Karena di samping jendela ini jalan perumahan ya Terus ini aku goreng dulu kentangnya Terus sambil goreng kentang, ini aku mau potong-potong ayam dulu Ini dada ayam ya teman-teman yang kemarin pak suami beli di pasar Sebenernya aku tuh nitipnya ayam potongan biasa teman-teman Satu kilo Karena kak Salwa itu sebenernya minta dimasakin ayam woku Tapi karena ini pak suami belinya dada ayam yang di filet Jadi nanti ini aku masak teriyaki aja Ini aku selesaikan dulu potong ayamnya Terus biar makin enak Ini aku marinasi dulu pakai saus inggris 2 sendok makan Terus habis ini aku simpan dulu di kulkas biar gak disemutin Kentangnya udah selesai digoreng Langsung aja aku mau chopper dulu sekalian sama bumbunya ya Bawang merah, bawang putih Tadi juga udah aku goreng bawang merah, bawang putihnya Terus tinggal dibumbuin aja deh Kaldu, lada bubuk, sama garam Untuk perkedel yang ini aku polosan aja ya Gak aku tambahin seledri Nah kalau udah rata tinggal dibentuk aja deh Untuk perkedelnya udah selesai tinggal goreng aja ya Tinggal lanjut aku siapin bumbu untuk ayam teriyakinya Bawang putihnya aku cincang dulu Terus aku mau potong-potong bawang bumbainya 1 buah Tinggal deh lanjut dimasak aja ayam teriyakinya Aku pakai margarin secukupnya aja Terus aku tumis dulu bawang putihnya Aku juga tambahkan jahe 1 ruas Itu kelihatan ya temen-temen Di luar udah mulai terang Karena tadi ketunda aku harus pamping dulu Terus tadi pas pak suami sholat subuh Udah almanya agak rewel gitu Jadi aku gendong dulu temen-temen Jadi ya gitu masaknya agak ketunda ya Setelah bawang putihnya harum Aku masukin bawang bumbainya Terus masukin ayamnya ya Sambil nunggu ayamnya berubah warna Ini aku goreng dulu perkedelnya temen-temen Ini minyaknya bekas tadi goreng kentang ya Nah ini ayamnya udah berubah warna Tinggal dibumbuin aja deh Aku pakai saus teriyaki, saus tomat Garam, lada, dan kecap manis Nah udah ya temen-temen Cukup simple Tinggal diaduk-aduk aja Dan tunggu sampai benar-benar matang Jangan lupa temen-temen Kalau masak tuh dicek rasa ya Karena udah matang semua Jadi waktunya aku packing perbekalan dulu Jadi gimana ya Walaupun masaknya sedikit Tapi karena masih ngasuh bayi ya temen-temen Jadi ya gitu agak rempong Kadang lagi iris-iris Atau lagi masak Bayinya bangun minta nenen Kita harus nyusuin dulu Atau kadang kalau pas lagi rewel Minta gendong terus Ya jadi ketunda lagi Jadi walaupun bangunnya jam 3 pagi tuh Tetep aja waktu kayaknya masih kurang gitu Masih kesiangan Karena kan nanti harus nyiapin perlengkapan Yang akan dibawa juga ya Kayak pamper, susu, baju ganti, dan lain-lain Belum lagi mandiin dedek bayinya Sama emasnya Dan alhamdulillah sih Untungnya pak suami ngebantu ya temen-temen Bantu jagain de elma Dan kalau de elmanya lagi anteng bobo Ya bantu-bantu yang lain Nah ini udah selesai ya temen-temen Tinggal disusun aja Habis ini aku mau mandiin de elma Aku juga mau mandi dan siap-siap Nah ini dia temen-temen De elma nyoda mandi Dan karena masih pagi banget ya Jadi dia masih ngantuk-ngantuk gitu Kayaknya hawanya tuh masih belum semangat gitu ya Dia masih ngantuk berat Sampai jumpa Nah oke temen-temen Alhamdulillah ini kami sudah di jalan Tadi kami keluar dari rumah sekitar jam 7.15 Terus ini kami di perjalanan santai aja ya temen-temen Sekalian tadi mampir di rumah ibu mertua Sekalian jemput beliau Dan ini sudah sampai di pondok pesantrennya Kak Salwa Darul Amanah Nah ini kebetulan di aula lagi ada persiapan nih temen-temen Bakalan ada panggung gembira gitu Tanggal 8 November Jadi alhamdulillah sih di pondok pesantren ini banyak kegiatan ya Gak cuma belajar dan mengaji aja Jadi disini juga banyak eskul ya temen-temen Sesuai dengan kemauan mereka Dan banyak kegiatan seni budaya juga Dan temen-temen monggo silahkan bisa searching ya Yang penasaran sama pondok pesantren Darul Amanah Ada link Instagram dan Youtube channelnya sudah aku tuliskan di deskripsi Temen-temen tinggal klik aja linknya Nah ini kami lagi cari tempat ya Kebetulan udah penuh semuanya Seperti biasa kami ada di dalam kelas aja Nah itu Kak Salwanya udah dateng Alhamdulillah sehat dan tersenyum dia Seneng banget temen-temen rasanya Kalau ngeliat anak di pondok pesantren Tapi ekspresinya tuh happy ya Insya Allah itu tandanya mereka sehat disini Dan gak ada masalah ya temen-temen Mudah-mudahan sih semakin kerasan disini Dan gak ada keluhan apa-apa Nah ini kami udah duduk lesehan ya temen-temen Seperti biasa Ini kami kebagiannya di dalam kelas Kami gelar tiker Ini pinjem sama ibu mertua tadi tikernya Dan seperti biasa Kak Salwa tuh malu temen-temen Kalau direkam Terus oke ini kami melepaskan dulu ya Sekalian mau sarapan Terima kasih telah menonton Seperti biasa temen-temen Di sebelahku ini ada Kuinsa Dan mama papanya Pokoknya satu keluarga Jadi Kuinsa ini satu kamar ya temen-temen Sama Kak Salwa Dan kebetulan masih satu kota sama aku Nah ini temen-temen kenalin Ada Mbak Asih disini Sama putrinya Mbak Asih juga disini Ini mondok ya kelas satu Cuman gak satu kamar Katanya Mbak Asih ini sering juga Nonton channelku ya Alhamdulillah terima kasih ya Supportnya Mbak Asih Semoga nanti bisa ketemu lagi Di penjengahkan berikutnya Oke deh temen-temen Videonya sampai sini dulu ya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!